Musim kemarau panjang melanda wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sejak satu bulan terakhir. Kondisi itu menyebabkan surutnya air sungai Mulawi yang melewati kota Sintang. Akibat pekulanyaan debit air sungai Mulawi tersebut menyebabkan di sungai durian munculnya pantai pasir di tepi sungai. Munculnya pantai dadakan tersebut ternyata menarik perhatian warga sekitar. Mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua juga berkunjung ke sana untuk memanfaatkannya sebagai tempat wisata musliman. Ada pun aktivitas warga yang datang, yaitu untuk sekedar menikmati suasana alam yang terbentuk secara alami tersebut. Bahkan lokasi yang ada dimanfaatkan anak-anak untuk bermain pasir. Mereka biasanya berkunjung pada sore hari. Kisman selaku pedagang mengatakan, khususnya untuk PKL dan pengunjung supaya menjaga kebersihan dan lingkungan sungai. Pesan-pesan dari saya, khususnya PKL-PKL supaya menjaga kebersihan dan lingkungan sungai-sungai kita di Sintang. Selanjutnya, Kristanti selaku pengunjung juga mengatakan, banyak yang datang ke sini untuk menikmati pemandangan indah pada sore hari bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Mungkin untuk tujuannya datang ke sini yaitu untuk bersama santai, bersama keluarga, bersama teman dan bersama orang-orang yang tercinta. Menikmati pemandangan indah pada sore hari. Uci SMK1 Sintang TV melaporkan.